Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha 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 juga dengan setan tapi apa yang dianggap dianggap cara dianggap adalah yang terdekat karena saya akan berbutuh dianggap keamanan juga dianggapnya sesuatu yang terdekat jadi tidak terjadi langitnya dianggap tapi itu terdekat terdekat hanya terdekat berapa-apa saya akan membalong itu adalah yang dianggap itu tak bualang baru-baru balang lembalan kero bintang sama tak balang rop yo por bintang eh dibalang karo bintang kan enten sama nanti mirang pernah dengar enggak bahwa kalau ada bintang jatuh itu artinya sedang melempari jen atau setan tahu enggak ngonton iku enggak masanya ya sama aku bencili diomongin kui buh dihapusin buhura kalau gak paham kirokro anak-anak zaman sekarang sudah enggak ada ya seperti itu sudah enggak ada tapi dulu dulu kalau ciliniku leenek lintang nopo jeneng kalau dibaca fisika boleh kometnya bintang berekor itu loh yang kalau ada bintang jatuh kalau ada bintang jatuh ucapkan keinginanmu padahal jari-jari ini jari-jari zaman lo cili padahal laku ini bintang eh sing balang jen yang mau mencuri informasi di langit zaman malah dong ya Allah zaman ki bolone jeno bolone bintang ya kadang-kadang jen ini harus kadang-kadang Hai niku tapi kelengkotan iku kan dari sisi ngerti nge dari sisi ilmu pengetahuan itu adalah begini-begini-begini ngerti nto mungkin dari sisi ilmu ini itu adalah eh nopo gemplang jen atau niku yang tanggah ngengkel mau mencuri informasi pada itu sudah ditutup pintunya sudah diamankan sejak zaman sejak Rasulullah lahir waro jamatlan balang opor ujumu piro piro lintang waro jamatlan balang opor ujumu piro piro lintang anna yiro tikang padang anna yiro tikang padang kula rojimin kula rojimin yang saban-saban syetan kang den laknat kula rojimin yang saban-saban syetan kang den laknat fi hali marokoh yang dalam tingkah munggai arrojim fi hali marokoh yang dalam tingkah munggai arrojim buh kene buh hura pokok elek munggah balang ben ngaleh kat situ wadadalatlandadipark wadadalatlandadipark ilaihi maring kanjeng nabi sallallahu alaihi wassalam allahumma sallallahu alaihi wassalam wadadalatlandadipark ilaihi maring kanjeng nabi opo al anjumu piro piro lintang opo al anjumu piro piro lintang azuhriya tukang mencorong berkisian enten sing namanya namanya mbak anjumi gini loh enten gak cn gak nama itu artinya bintang gitu berarti sampeyani karpe ibu e karpe bapak eki ben mencorong koyo bintang ngonoloh sampeyani harus punya cita-cita yang setinggi nangit ngonoloh sampeyani tuh bintang di hatinya orang tuanya api yo anjumi zuhriyah jini sopo anjumi anjumi sopo anjumi zuhriyah artinya bintang yang bersinar terang api ya eh celu aneh mbak ya opo al anjumi piro piro lintang azuhriya tukang mencorong opo al anjumu piro piro lintang azuhriya tukang mencorong was tanah rotlan dati padang binu riha kelawan cahayane nopo ini anjumi zuhriyah ini kalo sebelah was tanah rotlan dati padang binu riha kelawan cahayane niku anjumi zuhriyah opo wihadul harami piro piro eh opo wihadul harami ledoane tanah haram kemarin itu loh nopo mekkah itu kan ke bawah ini ya seperti cekungan gitu loh seperti seperti kaabah deng bukan mekkah kaabah posisi kaabah itu kan berada di seperti tempat ledoan seperti tempat cekungan itu padang waktu kanjing nabi lahir itu terang sekali disitu opo wihadul harami ledoane tanah haram warubahulan tanah duhur lah tepi tepinya kaabah itu dulu nopo jenengi gunung jadi tinggi baik yang di tanah ledo atau di tanah tinggi itu semuanya sangat terang sekali akhirnya kalau akhirnya waktu zaman Saidina Umar gunung ini dibor kabeh dibolong kabeh akhirnya biar apa kan kaabah itu ada di tengah cekungan begini terus mendure sekitarnya ini gunung sehingga setiap hujan itu pasti anu banjir nyembong di tengah ini kaabah akhirnya kaabah itu kan sering rusak nah waktu zaman Khalifah Umar gunung ini dibor kabeh saat ini ga enak wisan gunungnya sudah jadi hotel hotel sekarang sudah jadi perluasannya Masjidil Haram niku nah tujuannya apa waktu itu Saidina Umar itu tujuannya agar airnya itu tidak tidak masuk ke tidak turun ke ledoane kaabah niku loh nah niku tujuannya Saidina Umar gak niku saat ini bisa apik-apik terus ga enak apa wihadul harami ledoane tanah haram warubahulan tanah dur pun wako rojolan metu ma'ahu sartane kanjeng nabi wako rojolan metu ma'ahu sartane kanjeng nabi opo nurun cahaya wako rojolan metu ma'ahu sartane kanjeng nabi opo nurun cahaya aldo'at kang dati padang aldo'at kang dati padang lahu kerononur sangat bercahaya sekali ya langitnya terang benderang waktu kanjeng nabi lahir kemarin kan ngateng sampai koyok serengingi ngateng ya padangnya sampai koyok serengingi aldo'at dati kang dati padang lahu kerononur opo kusurusyami opo kusurusyami piro-piro kotane Syam opo kusurusyami piro-piro kotane Syam sampai dilihat dari kota Syam itu kelihatan ngateng lo sangking padang padahal eh jaman saat ini Syam Mekah ini ada naik pesawat ini satu jam jadi koroknya ini kira-kira Surabaya, Jakarta jauh sekali toh sangking padangnya kota Mekah waktu itu sampai-sampai dari Jakarta cara ngateng ya sampai-sampai dari dari Syam itu kelihatan sekali kelihatan cerah ngateng lo enak apa pemowong-pemowong di Syam itu takon di Mekah ini apa ya kok padang kayaknya apa kusurusyami piro-piro gedungi Syam al-kawisoriyati kang bongsa kekaisaran al-kawisoriyati kang bongsa kekaisaran bahwa faro'aha mongkoni ngaliing niku ye kawisoriyah sebelahipas niku faro'aha mongkoni ngaliing kawisoriyah sopoman wong sopoman wong bibitohi makata kang ono kota Mekah bibitohi makata kang ono kota Mekah daruhu utawi omae wong daruhu utawi omae wong wa magutnah lan panggonane wong wa magutnah lan panggonane wong di wong ini Mekah orang-orang itu bisa melihat bangunan-bangunan yang ada di Mekah wong soda'ah wong soda'ah wong soda'ah wong kondisi Mekah seperti itu kondisi Mekah itu sangat bercahaya wong soda'ah lan dhati ajur di kota-kota selainnya Mekah ada beberapa kejadian yang aneh kalau di Mekah itu sangat padang apa sih bahasa Indonesia ini padang terang nah bener-bener betul kalau di Mekah itu sangat terang di kota-kota lain ada banyak kejadian aneh bersamaan dengan lahirnya kanjeng Nabi wong soda'ah lan dhati ajur wong soda'ah lan dhati ajur opo'al iwanu piro piro gedung opo'al iwanu piro piro gedung bilmada inil kisrawiyah ono negoro kisrawiyah ini nama-nama kota nama-nama bangunan, nama-nama kota mungkin bilmada inil kisrawiyah ono negoro kisrawiyah alladhi rofo'a kang ngangkat alladhi rofo'a kang ngangkat sopo anusyarwana anusyarwan anusyarwan ini nama orang sopo anusyarwana anusyarwan samkahu yang bangunane anusyarwan samkahu yang bangunane anusyarwan wasawahu lan ngedekake sopo anusyarwan yang iwan, iwan dure pas samkahu yang bangunane anusyarwan wasawahu lan ngedekake sopo anusyarwan yang al-iwan, al-iwan dure wasa kotolan dadi gugur ada beberapa bangunan-bangunan yang hancur atau robo wasa kotolan dadi gugur opo arba'a syarota 14 opo arba'a syarota 14 min syuruh fatihi sangking kehormatan al-ulwi yatikang duwur min syuruh fatihi sangking kehormatan al-ulwi yatikang duwur bangunan-bangunan yang merupakan simbol kemusyrikan itu hancur atau ambruk waku sirolan dadi pecah waku sirolan dadi pecah opo mulku kisro kerajaan kisro ini juga nama nama-nama bangunan opo mulku kisro kerajaan kisro lihau lima kronodah syate perkoro lihau lima kronodah syate perkoro lihau lima kronodah syate perkoro aswa bahukang mekenani opo maeng kisro aswa bahukang mekenani opo maeng mulku kisro ni kewau wa'arohulan anyarteko opo mulku kisro wa'arohulan anyarteko opo mulku kisro hancur wakho madat ini yang kemarin itu ada salah satu keanehan yaitu mati ne api abadi salah satunya itu wakho madat lan dadi mati wakho madat lan dadi mati opo ani ronu piro piro geni wakho madat lan dadi mati opo ani ronu piro piro geni al-ma'bu datukang dan sembah api abadi yang ada di irak dulu persi ya sekarang irak al-ma'bu datukang dan sembah bilma maliki ono bilma malikil farisi yati bilma malikil farisi yati ono kerajaan persi eh bukan irak iran iran kalau sekarang jadi iran dulu persi ada sohabat yang berasal dari sana itu namanya salman al-farisi itu berasal dari persi dari iran dulu itu yang kemudian membantu waktu perang membantu strategi ketika perang kondak ya waktu perang kondak di persi itu ada api abadi yang gak bisa mati harusnya gak bisa mati tapi karena akhirnya kan disembah karena karena abadi itu disembah lah itu kan musyrik dengan lahirnya kanjeng nabi bersamaan dengan lahirnya nabi api ini ku padam mati bilma malikil farisi yati ono kerajaan persi litulu'i badrihi kerana muncule purnamane kanjeng nabi litulu'i badrihi kerana muncule purnamane kanjeng nabi al-muni rikang banget padange al-muni rikang banget padange ada yang hancur ada yang mati ada lagi nama ini nama tempat juga apa buhayro tu sawah segera cili e sawah kalau segera yang ombak namanya bah run kalau segera cili jendengnya buhayro apa ya segera cili apa pantai apa teluk buhayro segera cili apa buhayro tu sawah segera cili e sawah nama tempat waka natalan ono baina baina hamadhani yang dalam antarane kota hamadhan wakum lan kotakum waka natalan ono baina hamadhani yang dalam antarane kota hamadhan wakum lan kum seng napa jenengnya buhayro sawah itu terdapat di antaranya kota hamadhan dan kota kum ini napa segeranya tempat minal biladil ajamiyah sangking piro-piro kota ajam minal biladil ajamiyah sangking piro-piro kota ajam ini napa banyune entek jadi apa buhayro tu sawah itu airnya habis tiba-tiba airnya habis airnya habis ketika ke even at ke wakifu mawjiha apa wakifu mawjiha gelombangi buhayrosawah apa wakifu mawjiha gelombangi buhayrosawah ini banyak padahal biasanya airnya itu mengalir dengan deras tiba-tiba habis apa yang nabi hati kalmiyah sumberane banyu apa yang nabi hati kalmiyah sumberane banyu yang biasanya airnya habis yang biasanya tidak ada airnya tiba-tiba airnya deras sekali ini buhayrosawah airnya habis sebaliknya wafadolan dadi gumlender wafadolan dadi gumlender wafadolan dadi gumlender apa wadisamawah jurang samawah itu memang buhayrosawah ini wadisamawah ini nama-nama juga nama-nama tempat apa wadisamawah jurang samawah apa wadisamawah jurang samawah wahiyah utawi wadisamawah wahiyah utawi wadisamawah ikumafa zatun belantara padahal ini adalah gurun pasir adalah tanah yang gersang asalnya wadisamawah ini ikumafa zatun belantara vifala teneng dalem sahara dalem gurun vifala teneng dalem sahara wabari yatin land daratan ada daratan yang sangat luas yang gersang sekali namanya wadisamawah tiba-tiba airnya muncul dengan banyak disitu lam yakun kang ora ono lam yakun kang ora ono biha kelawan wadisamawah lam yakun kang ora ono biha kelawan wadisamawah kebeluma uneng dalem sak durung banyu kebeluma uneng dalem sak durung banyu yang kok ngilangi opoma yang kok ngilangi opoma lizum ani maring wong kang ngelak lizum ani maring wong kang ngelak allah taeng tenggorok ane allah taeng tenggorok ane bon ini kejadian-kejadian aneh atau ajaib yang terjadi bareng atau bersamaan dengan lahirnya Rasulullah oke unwa kanalan ono apa mauliduhu lahirekan jeng nabi sallallahu alaihi wasallam kan ono apa mauliduhu lahirekan jeng nabi bil maudii iku bil maudii ono panggonan iku bil maudii ono panggonan alma rufi kang dan warwi iku bil maudii ono panggonan alma rufi kang dan warwi bil irasi kelawan tanah kelawan ono tanah bilang rufi kelawan ono tanah al maki yati kang bongso mekah artinya nabi itu lahir di kota mekah sekarang kalau sekarang tempat lahirnya rasulullah itu sekarang jadi kalau gak salah informasi ini sekarang itu jadi perpustakaan tapi sebelah mana mungkin ada di sekitar atau di dalam masjidil haram atau apa tapi sekarang dijadikan perpustakaan tempat lahirnya rasulullah itu mungkin dulu apa yang dalamnya gak diceritanya di depan apa yang dalamnya abdul mutalib atau bagaimana tapi itu sekarang jadi perpustakaan so sambian kalau kula so ronan dulu ya kaya yang kantin besok ya besok ya oke ya dulu apa perpustakaan bila irasi ono tanah bil al makiyatikang bongso mekkah wal baladila negoro wal baladila negoro al latikang layuk dudukang oraden ketok jadi disitu di tempat itu di negara itu di mekkah di negara tempat nabi lahir yaitu di mekkah kan tidak boleh memotong pepohonan kalau kita haji kan tidak boleh memotong pepohonan di tanah haram tidak boleh membunuh hewan dan tidak boleh memotong tanaman di tanah haram jadi sama nenek kono lak pomone kuatel ya tumone aja di kita jernu jatawaf kamu medek akhirnya ceplok-ceplok di layuk dudukang oraden ketok oposha jaruhu wit witane al balad walayuk talalan or walayuk talalan or bisoden jabut walayuk talalan or bisoden jabut opok ulahu wit telese al balad opok ulahu wit telese al balad opon nah ini sami sama kemarin seperti yang saya katakan kemarin bahwa salah satu keistimewaan Sheikh Ja'far keistimewaannya Barzanji salah satunya adalah beliau selalu mengemukakan kalau memang ada khilaf ada pendapat yang berbeda seperti kemarin yang memberi nama ibunya tetapi di belakang dikatakan yang memberi nama kakeknya kemarin juga dikatakan bahwa nabi itu lahir dalam keadaan sudah disunat tetapi dikatakan juga bahwa ada riwayat atau keterangan yang mengatakan bahwa beliau Seng Nyunat adalah kakeknya di usia 7 tahun nah itu saya berjanji itu istimewanya disitu kalau ada jadi nopo beliau ngarang ini mboten sekedar ngarang tapi ngarang berdasarkan hadis yang ada kalau memang ada khilaf ya ditampilkan termasuk ini waktulifalan dadi persulaya ini perbedaan waktulifah waktulifalan dan sulaya jadi seperti yang kita tahu Nabi Muhammad itu lahir hari Senin tanggal 12 Robiul awal buktah tahun itu yang masyur yang kita ketahui ternyata itu pun masih di perdebatkan gak Senin Nabi ini lahirnya gak Senin ada yang berpendapat seperti itu karena nyapok berpendapat seperti itu karena ada ahli falak yang menghitung menurut penghitungan ahli falak ada yang menghitung bahwa 12 Robiul awal itu bukan hari Senin jadi ada yang berpendapat lain tapi ya apapun itu seperti kemarin Nabi itu lahir sunat opoga Nabi lahir hari Senin opoga tanggal berapa saja tetap tidak mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad mau lahir Senin mau lahir Selasa mau lahir Rebun sepanggah Nabi Muhammad itu makhluk yang mulia karena Nabi Muhammad itu mulia karena Zatnya Rasulullah sendiri bukan karena lahirnya sudah di Khitan bukan karena beliau putra siapa bukan karena beliau itu lahir hari apa bulan apa bukan tapi karena Zatnya Rasulullah sendiri itu sudah mulia diperdebatkan ini Sarihah itu yang ada pengaduh Apakah orang yang orang-orang piring orang-orang orang-orang mulut mereka keadaan berapa 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 Sarihah yang di dalam bulan lahir Kanjeng Nabi Sarihah yang di dalam Dino lahir Kanjeng Nabi Sarihah yang di dalam Kanjeng Nabi Allah aku orang-orang yang tetap yang tetap mengatasi piro piro koul pendapat ala aku alin tetap mengatasi piro piro koul apa pendapat sembarang dari ulama dari kedua piro piro ulama merwiyyatin merwiyyatake dari ulama dari kedua piro piro ulama merwiyyatin merwiyyatake ini urusan perawi-perawi tidak apa saya yakin tanggal ini tanggal ini tidak seorang usah melok engkel-engkelan sampaikan nyapo melok engkel-engkelan oi yuk yuk itu pokoknya seneng sulawatan seneng berjanjian semangat bengok-bengok nyanyi buantar itu sudah masuk catatan jenengnya mbak ini di catat malekat semangat saman oleh biji semangat karena cinta Rasulullah itu sudah poin warrojihu utawi koulkang roje dari beberapa perdebatan tapi koul atau pendapat yang masyur yang sampai sekarang masih kita pakai itu adalah warrojihu utawi koulkang roje iku annaha temen setuhune ini kok enggak ami wiladati depan dulu iku annaha temen setuhune ami wiladati iku annaha temen setuhune ami wiladati iku kubaila fajriyaumil isnaini iku kubaila fajriyaumil isnaini marek si ti e si ti e kubaila itu kan sebelumnya kubaila itu sebelumnya kalau kubaila hampir sebelumnya kenal hampir sebelumnya kurang saidi di meh meh bahasanya awa di meh iku kubaila fajriyaumil isnaini marek si ti e marek si ti e fajar dino senen meh subuh imsak lah caro saidi imsak imsak kan meh kurang saidi subuh marek si ti e fajar dino senen saniya asyaro saniya asyaro tanggal rolas saniya asyaro tanggal rolas syahri robi ilo awali syahri robi bulan robi awal min amil fili sangking tahun gajah ini ini berdebat tahun gajah ini ganti tahun gajah setuju min amil fili sangking tahun gajah tahun gajah ini pada tahun gajah itu ada kejadian surat surat al-fil bahwa Allah menghalang-halangi masuknya gajah pasukan bergajah ke Mekah dengan mengirimkan burung ababil yang membawa batu-batu dari neraka diuncal-uncal al-fil yang menghalang-halangi bukan burung ababil tetapi Allah dengan lantaran burung ababil yang menghalang-halangi al-fil yang menghalang-halangi khusus Allah anil harami sangking tanah haram anil harami sangking tanah haram wahamah hulan joko yang hal haram wahamah hulan joko yang hal haram kita lanjutkan binjing wallahu a'lam bisawab al-fatiha a'udhu billahi minash shagdanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaum idbini iya kana'bud wa iya kana'sta'in ihdina surat al-mustaqim surat al-lajina an'am alayhim gair al-maghdubi alayhim balabal amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh al-maghdubi